Intro Nama saya Astri Widya Ningsik, biasa dipanggil Acik, tadi Niki Account, dan sekarang sudah 5 tahun di Alamda. Oke, di pagi hari biasanya kita ada morning briefing team, di morning briefing itu kita akan share apa-apa aja yang sudah dikerjakan di hari yang lalu, kemudian apa yang harus kita kerjakan dan target yang harus kita kerjakan di hari ini, dan itu harus selesai biasanya gitu. Kemudian checking email, kalau klien minta solusi, minta additional service, biasanya kita akan feedback, kemudian ditambah resource, juga kita kasih plus minus dari si resource-resource tersebut apa-apa aja yang mereka minta. Itu. Yang paling penting tugasnya adalah memastikan klien happy, karena itu jadi satu kunci ketika klien happy, mereka akan returning back to us. Yang pertama adalah ketika kita fast feedback, fast response sama mereka. Kemudian ketika ada solusi yang harus diharapkan sama klien, kita juga bisa berikan solusi tersebut. Ketika ada additional service yang harus kita berikan ke klien, itulah yang harus kita berikan. Jadi apapun, kayak one stop solution gitu ya, jadi apapun yang kita berikan, kita harus punya solusinya dan memastikan si customer atau resource tersebut happy. Tantangannya saat ini adalah bekerja dengan beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda, karena bekerja dengan latar belakang yang berbeda-beda pasti punya ekspektasi tersendiri. Contohnya, dari klien dengan industri telco dan FMCG sudah pasti berbeda. Nah, bagaimana caranya kita membangun sebuah komunikasi yang baik, bagaimana caranya kita bisa mempunyai keinginan untuk memuaskan klien tersebut, memuaskan dalam arti kata solusi, solusi yang akan kita berikan itu adalah memuaskan mereka, itulah yang jadi tantangan tersendiri. Dan bagaimana kita mengusahakannya, prosesnya, itu yang harus kita berikan ke mereka. Komunikasi. Model utamanya adalah bagaimana caranya kita bisa memahami, bisa mendengarkan dengan baik keluhan klien, keluhan resource, apa yang mereka inginkan. Ketika mereka cari saya, itu adalah satu kepuasan tersendiri. Karena ketika mereka berhadapan dengan key account yang lain mungkin, mereka tidak puas, mereka akan kembali ke kita. Dalam hal ini adalah kembali ke perusahaan kami, as a one stop solution tadi. Jadi kita bisa memberikan solusi yang terbaik, ditambah dengan bisnis yang growth, produk yang bisa kita berikan lebih lagi, dan beberapa modifikasi, servis yang kita berikan ke mereka. Itu sudah satu achievement buat saya.